Kembali lagi bersama saya di video ini dan kembali lagi kita membahas dan menguat misteri mengenai Ratu Wadil Ternyata banyak sekali tokoh-tokoh Nusantara yang menggubah-gubahkan mengenai Ratu Wadil Bukan hanya saja Prabu Jayabaya ataupun Ronggo Warsito Ternyata Prabu Siliwangi Raja Pajajaran yang kuat dan sakti dia juga sempat menggubah-gubahkan Sang Ratu Wadil Sampai-sampai Sang Prabu Siliwangi membuat suatu ramalan, membuat suatu riwayat mengenai Sosok Ratu Wadil Dimana rangkuman dari Sang Prabu Siliwangi dinamakan Uga Wangsit Siliwangi Wangsitnya Prabu Siliwangi Dimana Sosok Ratu Wadil ini menjadi sosok yang sangat legendaris dan juga misterius di Nusantara ini Sampai-sampai tokoh-tokoh besar Nusantara pun ikut menggubah-gubahkannya Dan Sang Ratu Wadil ini sendiri sampai saat ini tak memadamkan harapan rakyat Karena harapan rakyat selalu berkejola Menanti-nantikan kemunculan Sang Ratu Wadil Konon katanya Kemunculan Sang Ratu Wadil ini Dinanti-nantikan masyarakat Dikarenakan Tak lebih adalah karena Kondisi perekonomian Masyarakat Nusantara ini Kalau di persentase Antara orang kaya dan orang miskin Hampir 70% Itu masih tergolong orang miskin Yang 10% Tergolong orang kaya Sedangkan yang 20% Tergolong-golongan Rakyat menengah Karena itulah Rakyat miskin Selalu bertambah Bertambah dan bertambah Dan perbandingannya itu sangat jelas Karena apa Rakyat miskin Selalu mengharap-harapkan Yang namanya Pertolongan Karena Rakyat-rakyat miskin Juga mereka Menyadari Kondisi Mereka Sendiri Dimana Kondisi Mereka Sangat Mengkhawatirkan Mereka Menyadari Keterbatasan Perekonomian Mereka Dalam Hal Materi Apalagi Di jaman sekarang ini Dikit-dikit Butuh Duit Dikit-dikit Butuh Duit Dikit-dikit Butuh Duit Sedikit-sedikit Nanti-nantinya Juga Uang Mau apa Dikit Nantinya Juga Uang Jadi Materi Perekonomian Itu menjadi Faktor Utama Yang Mempengaruhi Kehidupan Bermasyarakat Karena Kebanyakan Orang Se Kalau Disurvai Kalau Disurvai Delapan Dari Sepuluh Orang Itu Masih Mempertanyakan Ekonomi Mempertanyakan Duit Masih Membutuhkan Uang Dengan Benar-benar Karena Apa Jaman Sekarang Adalah Jaman Modern Bukan Lagi Jamannya Perang Bukan Lagi Jamannya Beladiri Bukan Lagi Jamannya Perkelahian Tapi Jaman Sekarang Adalah Jamannya Perekonomian Traffic Perekonomian Dimana Perekonomian Yang kita Miliki Harus Bisa Selalu Naik Harus Bisa Selalu Up Jangan Sampai Down Karena Karena Apa Perekonomian Pendanaan Uang Materi Itu Menjadi Faktor Utama Permasalahan Kehidupan Bermasyarakat Kamu Mau Ngiseng Pakai Uang Pengen Nguyok Pakai Uang Pengen Ngecrot Pakai Uang Pengen Ngemut Pakai Uang Pengen Madang Pakai Uang Nah Begitulah Dikit-dikit Pakai Duit Karena Apa Uang Dipandang Berharga Di Jaman Ini Dan Karena Itulah Masyarakat Menanti-nantikan Kedatangan Sosok Ratu Adil Dimana Di dalam Uga Wangsit Siliwangi Sendiri Menyatakan Kebenaran Mengenai Sang Ratu Adil Dimana Di dalam Uga Wangsit Siliwangi Dinyatakan Bahwasannya Kemunculan Ratu Adil Akan Membuat Alam Semesta Di Nusantara Ini Bergejolak Gunung Agung Akan Meletus Dibarengi Atau Disamai Dengan Ketujuh Gunung Api Aktif Lainnya Itu Sebagai Tanda Kemunculan Sang Ratu Adil Di Tengah Tengah Masyarakat Dan Dan Bila Mana Ditelisir Mengenai Uga Wangsit Siliwangi Yang Ini Tadi Perlu Diketahui Di Tahun 2018 Sesuai Dengan Uga Wangsit Siliwangi Benar Benar Dinyatakan Di Tahun 2018 Gunung Agung Meletus Disamai Dengan Dibarengi Dengan Tujuh Gunung Api Aktif Lainnya Termasuk Gunung Merapi Dan Gunung Gunung Aktif Lainnya Di Tahun 2018 Meletus Bersamaan Dan Ini Sesuai Dengan Uga Wangsit Siliwangi Jadi Mau Diakui Atau Tidak Sesungguhnya Sang Ratu Wadil Sudah Ada Di Tengah Tengah Masyarakat Nusantara Dia Sudah Beranjak Dewasa Sesuai Dengan Ramalan Sang Siliwangi Wangsit Siliwangi Itu Sekian Informasi Dari Saya Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kau Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Terima Kasih Sudah Tonton Sampai Habis Dan Jangan Lupa Komen Di Kolom Komentar Tengah 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 Tengah